Halo sahabat atipis tv semoga kalian tetap sehat selalu nah kali ini saya akan review kembali kamera yang seperti halnya DSLR karena disini tersedia profesional juga yang bisa kalian gunakan settingan manual tersendiri nah untuk picture ini kameranya sangat komplit ya teman teman tersedia timelapse kamera malam profesional video ataupun potongan cepat nah disini untuk settingannya kalian aktifkan HDR oke kita close iklannya kita aktifkan HDR kemudian kita masuk ke settingan nah disini untuk settingnya sangat mudah ya teman teman kalian cuma updatekan resolusi kamera yang ingin kalian dapatkan disini saya menggunakan 12MP dan untuk ukuran videonya saya ambil Full HD atau 1080p nah untuk settingan yang lainnya kalian sesuaikan saja ya teman teman oke sekarang kita akan coba untuk kameranya saya akan coba untuk kamera cantik terlebih dahulu oke nah untuk kamera cantik kita lihat hasilnya nah sayang sekali untuk kamera ini memang cukup banyak iklan ya teman teman nah ini untuk hasil kamera cantiknya bisa teman teman lihat untuk cahaya ataupun kontras warna yang masuk nah sekarang kita akan coba untuk foto biasa nah untuk foto biasa bisa teman teman lihat untuk kontras warna ataupun cahaya yang masuk cukup bagus ya teman teman nah bisa teman teman lihat untuk hijau merahnya masih terlihat jelas nah sekarang saya akan coba untuk videonya oke bisa teman teman lihat untuk videonya kontras warna ataupun cahaya yang masuk cukup bagus ya teman teman jadi saya sarankan kalian coba untuk aplikasi ini dan tersedia di google playstore oke kita putar saja untuk videonya nah mungkin tangan saya gerak ya teman teman jadi untuk videonya kurang stabil oke nah sekarang kita coba untuk profesional atau mode pro nah disini kita mainnya di iso dan speed shooter ataupun ini juga tersedia auto focus ya teman teman bahkan manual focus juga tersedia nah disini saya akan coba pergelap untuk cahaya yang masuk untuk objek ini ya teman teman nanti step by step kita coba setting jadi kalian bisa melihat perbedaan ketika kita atur iso dan speed shooter oke kita lihat hasilnya nah bisa teman teman lihat tidak terlalu terang ya teman teman artinya cahayanya tidak terlalu terang jadi hasilnya masih terlihat gelap dibandingkan dengan kamera sebelumnya nah sekarang kita setting lagi atau kita setting kembali untuk speed shooter nya oke nah kita setting kembali kita ambil objek yang lain nah seperti ini jadi mencek bahasa sunda namanya agak cedum ya teman teman agak poik nah ketika kita naikkan lagi speed shooter nya ini akan terlihat terang nah bisa teman teman lihat cahaya yang masuknya cukup jelas nah kita lihat nah bisa teman teman lihat ini sangat terang jadi untuk profesional ini bisa kalian gunakan kamera pada malam hari supaya membantu kalian lebih terang ketika mengambil gambar dibandingkan maksudnya jika kalian tidak support untuk google kamera nah sekarang kita coba untuk kamera malamnya jadi untuk kamera ini tersedia kamera malam ya teman teman nah bisa teman teman lihat kamera malamnya juga dapat berfungsi dengan baik dan kelebihannya juga di kamera ini untuk kamera malamnya kalian bisa setting auto speed shooter bisa kalian naikkan ataupun iso nya sehingga membantu kalian ketika mengambil gambar pada malam hari cahayanya yang masuk kurang jelas nah kalian bisa atur di speed shooter dan iso supaya hasil gambar jepretan kalian lebih terang nah seperti ini bisa teman teman lihat ketika kita naikkan speed shooter dan iso hasilnya lebih terang oke teman teman sekarang saya akan tunjukkan nama aplikasinya di google play store nah untuk aplikasi ini tersedia di google play store ya teman teman kalian masuk ke google play store kemudian kalian cari namanya kamera hd nah ini akan banyak sekali tampilan kamera untuk kamera hd tetapi saya disini untuk review ini menggunakan kamera hd kamera selfie hd yang ini ya teman teman nah kalian download aplikasi ini dan untuk ukuran memorinya sangat kecil ya teman teman dan kalian tes setiap feature yang ada di kamera ini terima kasih jangan lupa kalian subscribe dan kita bertemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati